Halo G6, bertemu lagi dengan Miss Riana dalam pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Wah, kita sekarang sudah sampai di bagian akhir nih, bagian latihan soal. Oke, perhatikan baik-baik soal-soal berikut ini. Kalian memang tidak punya buku paketnya, tapi kalian bisa mencatat bagian-bagian yang penting ya. Oke, nomor satu. Kesadaran untuk hidup bersih, sehat, dan indah harus dimulai dari diri sendiri. Bagian tubuh kita yang sering menjadi penghantar bakteri atau kuman adalah tangan ya. Itulah kenapa kita harus rajin mencuci tangan. Ini sebenarnya sudah miskerjakan, kita bahas saja bersama-sama ya. Fisi kesehatan Indonesia adalah memiliki perilaku hidup bersih dan sehat. Atau kita singkat PHBS ini dilakukan pada tahun 2010. Hari cuci tangan sedunia atau Global Hands Washing Day diperingati setiap tanggal 15 Oktober. Berikut ini waktu yang tepat untuk mencuci tangan menggunakan sabun kecuali sesudah tidur. Sebelum makan penting, setelah buang air besar penting, dan sebelum menyiapkan makanan juga penting. Perhatikan butir-butir pernyataan berikut. Urutan cuci tangan memakai sabun yang benar ditunjukkan dengan nomor 2 pertama, kemudian 4. Jadi pertama, basuh kedua tangan dengan air yang mengalir. Kemudian gosoklah dengan sabun. Kedua permukaan tangan seperti orang yang bersalaman. Gosok pula selah-selah jari hingga kuku. Bilas lagi kedua tangan dengan air bersih yang mengalir. Dan keringkan tangan menggunakan lap yang bersih dan kering. Nomor 7, hidup bersih dan sehat akan menumbuhkan kecintaan kepada keindahan. Karena kalau kita sudah bersih, kalau kita sudah melakukan kebersihan, kita pasti akan sehat. Dan nanti akan muncul kecintaan kepada sesuatu yang indah. Karena biasanya kalau yang bersih, itu pasti sehat dan akan akhirnya menjadi indah dipandang. Delapan, lingkungan terdekat dalam kehidupan manusia adalah rumah dong ya pastinya. Atau kalau di sini ada jawaban keluarga juga bisa. Sanitasi adalah upaya menjaga, ya sanitasi artinya menjaga kebersihan lingkungan. Berikut ini hal-hal yang dapat dilakukan dalam menciptakan lingkungan rumah yang bersih, sehat dan indah. Kecuali, memperdayakan tanaman toga, betul. Mengatur tata letak pintu rumah. Mengatur ventilasi pencahayaan rumah. Dan menjaga kebersihan makanan dan minuman. Sehingga jawabannya adalah B. Nomor 11. Berikut ini adalah salah satu upaya menjaga kebersihan makanan dan minuman. Di sini ada kecualinya. Memasak hingga mendidih air yang akan digunakan untuk minum. Betul. Memperhatikan kelayakan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Betul. Menutup tempat makanan dan minuman dari selangan alat dan debu. Betul. B. Buah-buahan yang dapat langsung dimakan tidak perlu lagi dicuci. Seperti apa? Misalnya kan bisa langsung dimakan. Tapi itu kurang tepat. 12. Berikut ini adalah ruangan yang perlu menjadi syarat dalam rumah yang sehat. Kecuali ada kamar tidur. Benar. Ada kamar mandi. Benar. Ada dapur. Benar. Ada parkir. Itu tidak menjadi syarat. Jika ada, baik. Tapi jika tidak, belum menjadi syarat. 13. Untuk menjaga kebersihan ruang kelas, kita perlu membuat... Benar. Benar. Jadwal. Piket. Tempat sampah yang ada di dalam kelas seringkali tidak sehat karena... Tuh, karena biasanya berbau ya. 15. Tempat sampah yang tersedia di lingkungan sekolah harusnya sudah disiapkan cara pemilahannya atau pemisahannya atau nanti pemilihannya. Sehingga kita kan sudah ada tuh sampah organik. Sampah non-organik. Sehingga nanti kalau kita buang, kita tidak langsung tumpuk menjadi satu. Kita bisa pisahkan. Kalau misalnya sampah yang organik, biasanya bisa menjadi kompos. Kalau sampah non-organik, mungkin bisa kita daur ulang. 16. Salah satu kegiatan siswa yang bertujuan untuk menjaga lingkungan sekolah dari sampah adalah... Kalian pernah melakukannya ya? Operasi semut. Bersih-bersih. 17. Berikut ini upaya siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini kecualinya tidak jadi ya. Nah, ini tidak jadi kecuali kita coret. Sehingga jawabannya yang tepat, ini upaya siswa ya, adalah dengan menyapu dan membersihkan alat-alat kelas secara rutin. Karena kalau yang lain, itu bukan tugas kalian sebagai siswa. 18. Makanan ringan atau jajanan yang sehat di kantin sekolah adalah makanan yang harus bergizi. UKS adalah usaha kesehatan sekolah. 20. Berikut ini tiga pilar program UKS, kecuali pendidikan kesehatan, yes, pelayanan kesehatan, yes, pembinaan lingkungan sekolah sehat, yes. Nah, kalau ini bukan, pelantikan dokter kecil atau dokter cilik. Benar, itu bagian dari UKS, tapi bukan tiga pilarnya. 21. Peran dokter kecil di sekolah adalah menjadi penyuluh kesehatan. Lingkungan masyarakat yang sehat pada hakikatnya merupakan gambaran sikap bersih dari setiap warganya. Karena kita sudah bahas, jika setiap warganya menjaga hidup sehat, akan tercermin di masyarakat yang sehat juga. 23. Membuang sampah di selokan atau gotu sangat berbahaya. Jika musim hujan tiba, warga bisa terkena banjir karena sampah menyumbat saluran air. Selain itu, sampah dapat mengundang penyakit. Penyakit yang sering muncul akibat banjir adalah diare atau buang air besar berlebihan. 24. Menjaga dan memelihara TPS dapat dilakukan dengan cara, salah satunya dengan mengingatkan petugas pengangkut jika TPS telah penuh dengan sampah. Ingat, TPS itu apa? Tempat pembuangan sampah sementara. 25. Membuat taman di sekitar lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong. Jadi, kalian di rumah, kalau ada lahan kosong, boleh tuh dibuat taman kecil, ditanami. Tanamannya boleh tanaman apa saja. Atau jika ingin lebih bermanfaat tanaman yang sudah kita pelajari, tanaman obat keluarga atau toga. Oke, bagian dua isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor satu, cara yang paling murah dan mudah untuk menghindari penyakit diare adalah dengan melakukan cuci tangan. Kemudian nomor dua, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, penyakit nomor satu yang menyebabkan kematian pada balita adalah, kita sudah pernah bahas ya, diare. Tapi di Indonesia, penyakit yang nomor satu itu adalah penyakit ispa atau penyakit pernafasan. Nomor tiga, upaya untuk membuat rumah sehat adalah dengan memanfaatkan halaman rumah untuk menanam toga. Nah, ya di sini, mis bisa tambahkan supaya lebih lengkap. Menanam toga. Bantal, kasu, dan selimut dijaga dari kuman atau bakteri dengan cara dijemur ataupun dicuci secara rutin ya, untuk yang selimut. Lima, kelas yang bersih akan menambah semangat dalam belajar. Agar tidak licin, lantai WC harus selalu dibersihkan. Kalau kalian jawab disikat juga boleh. Selain bersih dan tertutup rapi, makanan di kantin sekolah tidak boleh memakai zat pewarna dan pengawet yang berbahaya. UKS menyadarkan para siswa akan pentingnya kesehatan. Ketika selokan atau got mampet karena sampah, kerugian yang didapat masyarakat adalah terjadinya banjir. Sepuluh, selain menjadi sumber oksigen, pepohonan atau taman menjadikan suasana lingkungan terasa indah dan teduh. Baiklah, selesai pembahasan kita untuk bab pertama. Miss akan mengambil soal-soal ulangannya tentunya dari hasil rangkuman kalian di catatan dari video-video pembelajaran Miss. Dan juga dari latihan-latihan soal ini ya. Nah, ini adalah tugas kalian. Kerjakan di buku tulis. Ya, kerjakan di buku tulis seperti biasa nanti diunggah. Dan biasakan untuk menjawab dengan pertanyaan, menjawab pertanyaan dengan lengkap. Sekian dari Miss Diana, sampai jumpa. Semangat!